Terima kasih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pemeriksa lama tak digunakan, Stadion Kebangkaan Warga Kota Bandung, Gelora Bandung Lautan Api, nampak tak terurus. Stadion yang seharusnya menjadi tempat bertanding tim versi Bandung di Liga Indonesia, nampak dipenuhi sampah dan rumput ilalang. Seperti inilah penampilan stadion bertaraf internasional Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang pembangunannya menghabiskan dana lebih dari 800 miliar rupiah. Stadion Kebangkaan Warga Bandung, yang seharusnya menjadi sarana olahraga warga serta tempat tim versi Bandung berlaga di Liga Utama Indonesia, kini terbengkalai dalam pemeliharaannya. Hampir setiap sudut luar stadion nampak sampah serta ilalang yang menutupi kawasan parkir kendaraan. Beberapa tembok pun nampak keretak dan fasilitas pun hilang. Hal tersebut menyita perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Pihaknya meminta pemerintah kota serius dalam mengelola fasilitas stadion tersebut karena gelaran Piala Dunia umur 20 tahun stadion GBLA menjadi nominasi. Yang kita miliki ini harus dirawat, dijaga, dijadikan tempat pertandingan karena kita terus terang sedang menghadapi beberapa event-event dunia seperti kucaran dunia sepak bola U20, 2021 atau beberapa itu jangan lupa. Belum lagi kita juga menyiapkan beberapa multi-event yang lain seperti olimpiade maupun World Cup. Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku permasalahan GBLA harus menjadi pekerjaan bersama baik Pemkot Bandung, PT Persib Bandung Bermartabat dan pengembangan yang masih memiliki tanggung jawab konstruksi. Stadion berkapasitas 38 ribu orang tersebut hampir setengah tahun tidak digunakan tim Persib Bandung. Pasca laga pertandingan melawan Persija Jakarta yang menelan korban almarhum Haringa Sirila.